Kepada yang terlumah, Bapak Ketua Sinat ITS Prof. Tio Soekrodo, beserta para anggota Sinat sekalian, Bapak Ketua PPCR Prof. Kadir Bunaidi, beserta para anggota aktif PPCR, Ibu-ibu Bapak-Bapak, dosen, tenaga kepedidikan, para ummi, mitra, dan yang saya banggakan, saya cintai, para mahasiswa ITS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita, dan perkenankanlah saya menyampaikan pamparan tentang program kerja pada ITS 2015-2019. Semangat pada waktu saya membaca ini jadi agak ketawa. Programnya Baca Rep itu ya, ya akan presentasi, ya akan Facebook, ya akan komentar-komentar, gitu ya. Jadi mungkin saya, selanjutnya mas, saya coren saja, rencana program kerja, leg bagi laptop. Jadi, leg bagi laptop. Jadi, jadi kalau nanti saya tidak jadi, jangan ditagir program-program saya ke saya ini. Berikutnya, mas, ini kalau orang Surabaya, sopok, ya. Siapa saya? Jadi berani-beraninya mau, saya juga jadi rektor ITS. Ini adalah CD ringkas saya. Saya adalah seperti adik-adik sekalian. Lahir dari almangan terpercinta ITS ini. Saya dari TNI Perkampalan, Fakultas Dulu, tahun 1978, kemudian saya selesai tahun 1983, dan selanjutnya saya tahun 1994 mendaftar untuk mengaktifkan diri di ITS yang besar ini. Dan, Alhamdulillah, tahun 1986, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar lanjut ke Glasgow University, sebuah petuguran tinggi, salah satu yang tertua di dunia, berdiri tahun 1452, mungkin zaman mau cobaik padahal menurutku. Saya lanjutkan S2 dan S3 selesai tahun 1992. Kembali ke ITS, kemudian saya melanjutkan sebagai dosen, dan Alhamdulillah pada tahun 1993, di tujuh, diberikan amanah oleh para dosen, dan rekan-rekan, itu menjadi keuah jurusan teknik kelautan ITS. dan saya melaksanakan dua periode, sampai dengan tahun 1999. Berikutnya, sebenarnya saya disini adalah menjadi Ketua Pusat Penelitian Kelautan. Dan tahun 2003 sampai 2007, saya ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai pematu tiga-tiga di Praktu Ketelologi 8 ITS. Kemudian, selesai itu, pada tahun 2007, saya diminta oleh Profesor Krius Kropo, rektor, untuk mematuh beliau sebagai pematu rektor 4 ITS, sampai dengan 2011. kemudian, saya diangkat menjadi BKRTK tahun 2011, dan Insya Allah masih sampai sekarang. Jadi, itu sedikit pelakar beratang saya, dan kemudian, saya akan melanjutkan dengan hal-hal-hal yang mungkin perlu kita ragukan di waktu yang datang. Tadi, rekan-rekan, baca rekan, juga sudah menyampaikan visi kita adalah menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam kelimpungan toal, teknologi, dan sering, untuk toal yang berkuja industri, dan pelautan yang berwawasan dan berwawasan. Serta misi yang sudah kita pahami bersama sebagai cabaran operasional dari visi kita. Dan untuk itu, bagaimana kita mengkormulasikan selanjutnya. Silahkan. Nah, kita terus mempunyai dasar inkomentasi dari suatu perguruan kerja, yang tentu saja ini adalah suatu yang formal dari aturan komunitas, statuta IPS, dan reksan IPS. kemudian juga harus mencapkan melanjutkan program kerja para rektor sebelumnya. Selanjutnya juga kita menjunjung tinggi kesepakatan dari krisisitas akademika dalam melaksanakan program saya. Selanjutnya, nah ini kita memandang diri kita sekarang sebagai perguruan tinggi negeri BLU kita melaksanakan perguruan tinggi yang berdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengaklian pada masyarakat. nah, nantinya bila kita menjadi perguruan tinggi negeri berbagian hukum, kita harus mempunyai premai, mempunyai paradigma baru, kita harus berpikiran korporat menjadi industri jasa. lanjutkan, yang mana kita harus juga mendorong kesejahteraan bagi semua pihak, musiknya krisisitas akademika, dosen, dan di mahasiswa. Untuk itu, kita harus berupaya mengembangkan apa yang kemudian berkembang dari krisisitas menjadi catur dharma. Insyaallah. Dan, ini adalah platform saya. Dan, Insyaallah, nanti kalau bersama-sama dengan rekan-rekan dalam pertarian adalah pertama, di Lembuk Barek, di Kerjano Barek, dan Rampul Moncok. yang berikutnya, dalam bahasa saya ingin kita adalah Communication, Teamwork, and Networking. Dan, melangkah pada bidang-bidang yang harus kita tangani pertama, berbeda. Saya mempunyai pemikiran bahwa kita harus melakukan pembuatan pada jurusan-jurusan Bantu yang dikembangkan di ETS yang baru berdiri. Tapi, di saat itu, kita juga harus menekankan bahwa jurusan yang sudah unggul untuk terus maju dan bergantung yang lain. Kita juga memungkinkan untuk mendirikan program studi unggulan baru New York Science and Engineering. Misalnya, tank perminyakan. Ini adalah salah satu masukan dari pemurus pusat ETS dalam Raka Nas BPJS tanggal 30 komentar 2006 yang lalu. Dan kerjasama di plus dalam negeri dan luar negeri. Namun, kita harus terus mendorong adanya double track scheme, keseteraan antara kita dengan negra kita di luar itu. Kita harus terus mendorong life-based education dan pengembangannya atau membuatnya dalam project-based education di mana rekan-rekan dosen banyak kerjasama sehingga kita harus mendorong project-based education. Sertifikasi profesi juga merupakan hal yang penting dalam belian dosen internasional. ini perlu saya tekankan kalau sekarang jurusan-jurusan telah mempunyai dan yang sangat cukup. Saya kira tidak akan keberatan bila dalam satu semester ada satu atau beberapa dosen dari luar negeri yang berundang dibiayai oleh jurusan sendiri-sendiri untuk mengajar satu paket yang setara dengan satu semester sehingga akan mengisi list daftar kita tentang dosen internasional. Berikutnya harus saya berikan catatan tentang kualitas pendidikan kita. Kita sudah beberapa waktu akhir-akhir ini selalu dihubungi oleh konteks Singapur. Konteks Singapur Presiden General Manager-nya beberapa kali datang sendiri PITS kefakultas saya bekerja di FTK. Ini adalah agensi di Singapur di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Berdagangan yang mempunyai tugas mencari tenaga-tenaga kerja profesional, tenaga kerja berkualitas dari utamanya kawasan Asia. Dan mereka khusus salah satu berkualitas yang dipilih di Indonesia adalah lulusan-lulusan ITS. Jadi kalau siapa saja bertanya bagaimana kualitas kita kualitas kita tanyakan pada konteks Singapur. Singapur tidak akan memilih mereka yang berkualitas ecek-ecek. Mereka jelas akan memilih mereka yang berkualitas di. Berikutnya kita kemahasiswaan kita harus meningkatkan titik mahasiswa nasional dan internasional program kreatif inovatif entrepreneur international service yang sudah kita laksanakan kita dorong dan bina bangka dan olahraga dan kita juga harus sangat merupakan budaya dan kearifat lokal. Mungkin saya perlu mencatat sedikit di sini meskipun tidak mahasiswaan tapi kearifat lokal tadi ditunjukkan oleh Prof. Berman mungkin ini kita akan kerjasamakan mungkin Pak Sungking di situ dokter Sungking adalah ketua jurusan kanditek material Prof. Firman tadi menunjukkan pusaka dari Indonesia ada kris dan sebagainya itu adalah arimat lokal yang kita harus teliti bagaimana komposisi struktur dari material-materialnya kita belum pernah tahu padahal nenek banyak kita sudah sangat paham insya Allah pada waktu itu tentang khasiat dan kekuatan dari kris dan petosan uji biar kita harus mendorong takper dan persaudara antar mahasiswa bumi-buri luhur dan kata kerama kita lihat ini adalah banyak produk-produk unggulan kita mobil terlibat dari Dari aksitek, jembatan, desain jembatan dari tadi Sipil, kemudian dari interior, lawa juga, yang lawanya ada di ujung sana, saya lihat tadi, padel, korb berdiri, oh boleh. Jadi, Pak Subhan, Worldzone Detection System, dan tak kalah pentingnya adalah pasang seni ICS, kita borok seni di ICS. Oke, alek-alek, 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 alek-alek sebutin mas. Nah, ada yang tahu siapa ini. Hidupan, Hidupan! Jadi, saya Rp. F. Mandiri, penciptaan seni, sudah bersama-sama waktu Suatan Seni 2012, kita harus jatuh seni di ICS. Berikutnya, bintang peruangan, pemantapan sistem kemokrasi untuk sedangkanan dan di ICS harus dicotong dengan peningkatan pendanaan ABBN, kerjaan sama ABBN, dan insya Allah, kalau kita sudah melaksanakan full PTNBA, harus meningkatkan revenue generator dari unit-unit usaha. Kita harus juga tetap mendorong efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen penyelenggaraan keuangan di ICS. Berikutnya, bintang sarana-prasarana, kita harus terus membangun infrastruktur akademik dan padat, dan umum jurnal elektronik. Harus kita berbanyak peralatan dan vaksilitas dalam berenyerung, kita tingkatkan peningkatan infrastruktur ICT, serta sertifikasi pelaburan baru. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah program yang baru saja dikaujik adalah transformasi internal kampus. Kita sangat melihat bagaimana kampus kita, terutama di dekat sini, di sekolah research center, ini sudah sangat padat mobil-mobil yang akhir, sehingga kita harus mempengkinkan transformasi dalam kampus secara lebih serius. Dan kita terus-terus mempengkinkan di bangun yang tenopalk dan commercial centers, yang beberapa tahun masih dalam penumpangannya, belum mencapai maksimal. Dan kita harus mengadakan software aplikasi yang legal untuk mendorong kegiatan BPM. Berikutnya, bidang organisasi, kita terus mendorong untuk universal governance, revitalisasi unit-unit kerja, seperti contohnya sekarang ini wakil tersebut, hanya ada satu dekat dan satu wakil dekat. Kami merasa sangat berat untuk bekerja, hanya dua orang, dengan tugas yang tidak terlalu berkurang dari periode-periode yang terlalu. Jurusan-jurusan harus menangani keuangan yang relatif besar, harus dilengkapi dengan tenaga-tenaga kontrasi tenaga keuangan yang profesional. Dan kita harus menolong dan memahami bahwa IPS akan menjadi suatu learning organization, yaitu tempat di mana kita betul-betul membangkan provisionalitas kita khususnya dalam keorganisasi. Selanjutnya, di SDM kita perlu meningkatkan maklumat manajerial. Insya Allah, suatu saat dati, tidak lagi urusan-urusan administrasi atau jabatan administratif itu diduduki oleh dosen-dosen. Dosen-dosen juga mempunyai tugas yang sangat berat, mengajar, meneliti, pengadilan masyarakat. Jadi administrasi harus dilengkapi oleh tenaga yang berpualan khas. Kita harus juga lakukan kekuatan kontensi profesi dan determinasi untuk pemasaran IPS sebagai BKFB. Mengakuan dalam korun nasional dan internasional pada sumber daya manusia kita, serta memperlajar proses sejak hari, khususnya dari SDM data yang sekarang sudah dikembangkan, kalau lebih tadi pada saat pendatang, kita harus gunakan itu untuk bisa mempercepat dokumen proses kenaikan BKFB. Berikutnya, tidak riset dan publikasi. Saya harus menekankan lagi yang dalam mematapkan IPS sebagai World Arts Research University. Kita harus mengembangkan sake of the art, riset ilmu dasar. Riset berpuara pada industri dan masyarakat. peningkatan dan internasionalisasi jurnal-jurnal IPS. Jurnal dan mesin IPS itu adalah salah satu yang terbaik di Indonesia harus kita dikatkan. Dan peningkatan pengaman software program multidisiplin mendukung kejamanan proses partit untuk pengunggulan OPPTB. Selanjutnya, dengan kerjasama kita harus menekankan profesionalisme dalam pelaksanaan BKF. Dan dukungan masa kita harus berhubungan terus-berhubungan. Selanjutnya, ini adalah hal yang kita menceritakan dalam PPM. Kita tidak saja mencari kerjasama atau perhatian dari tingkat-tingkat di bawah, tapi langsung Presiden pada waktu itu saya ditukaskan oleh Prof. Bira Soekoroko, mengundang Presiden HB dalam 50 tahun IPS. Dan insya Allah itu akan mendorong nasional untuk memahami kita bersama. Ini adalah program yang setahun satu bulan berjalan untuk kerjasama. Di Bina Kaluni kita harus mendorong memperhatikan persentaraan dan cinta memahami penuasan dan cari wakang kerja dalam kegiatan luar beribadi aluji muda dan pelibatan intensi IKITS dalam pengembangan IPS. Dan ini adalah program utama BKTS yang insya Allah sejalan dengan kita, yaitu kedaulatan dan kemaniran energi, mendorong kebijakan prosentara tim dunia, infrastruktur logistik dan transportasi, serta pertahanan dan alutsista mandiri. Kita harus bersinergi dengan IKITS. Nah pertanyaannya, apakah kita akan bisa? Apakah kita mampu? Ini adalah IKITS! Ini adalah IKITS! Bukan IKITS! Bukan IKITS! Bukan IKITS! Bukan IKITS! Dan untuk itu, mari kita bersatu untuk kejayaan IKITS. Sebagian, kuat maikin di bawah botol, kat Maksud Agustus Taulullah, bila hitam buka jaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hitam buka jaya, Bila hitam buka jaya! Terima kasih.